baru-baru ini viral satu video bagaimana anak-anak kecil bayang beragama muslim itu mereka semuanya ada di gereja mereka jumlahnya banyak ya bukannya ini murid sekolah islam kok sekolah di gereja harus kita tanya nih mister 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 halo aku mau tanya ini kan anak-anak kan kerudungan-kerudungan ya terus aku tadi kok liat masuk gereja terus ini di kura itu ya apa mister oke jadi itulah salah satu hal yang kita prioritaskan kepada anak-anak karena mereka masih usia dini sedini mungkin kita tanamkan rasa toleransi bahwasannya di Indonesia itu terdiri dari beragam agama ada enam agama yang diakui beragam suku, beragam kebudayaan tadi kita sudah berkunjung ke kelenteng kemudian ke gereja dan sekarang kita berada di kura salah satu kura yang tertua di kota ke diri setelah ini kita akan kelihara dan terakhir nanti di masjid untuk salat huur Masya Allah oh ini berarti program untuk melatih anak toleransi sejak dini betul sekali keren juga ya segala di denak sudah dilatih toleransi betul-betul jadi apapun nanti mereka di masa depan harapannya tetap toleransi dipegang makasih banyak ya terima kasih terima kasih pertama kali saya melihat ini saya kaget ya apakah ini pemurtatan masal gitu ya nah setelah saya ikuti videonya ternyata Ustadz yang membawa mereka ini pemikirannya cukup baik sekali ya dan dia mengajarkan anak-anak sejak kecil untuk berkoleransi nah kita sebagai bangsa Indonesia yang banyak agama, suku, budaya dan segala macam nah sikap seperti ini sangat baik sekali diajarkan kepada anak-anak nah kita belajar dari masa lalu bagaimana kalau kita terpecah-pecah kalau zaman dulu itu kan raja-raja itu banyak ya di Indonesia ada yang di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan sebagainya dan kita terpecah-pecah gampang sekali kita diandu domba nah dengan sikap kita memiliki toleransi kita memiliki kesatuan ataupun bersatu maka kekuatan kita sebagai bangsa itu sangat kuat sekali ya kita memegang iman kita masing-masing apa yang kita anggap benar itu tidak bisa dirubah tetapi toleransi itu sesama bangsa Indonesia itu sangat penting sekali ditanamkan sejadi nih kita juga sebagai orang Kristen kita belajar dari Ustadz ini ya bagaimana mengajari anak-anak mereka yang beragama Islam untuk toleransi terhadap agama yang lain nah kita juga sebagai orang Kristen mengajari anak-anak kita untuk toleransi terhadap agama-agama yang lain karena sangat rawan sekali buat anak-anak ataupun orang yang mengaku beragama sangat gampang sekali untuk menghakimi agama orang lain nah dengan sikap toleransi maka kita sebagai bangsa dan negara bisa makin kuat dan makin maju selamat menikmati